Didapat info dari laman resmi Astra Honda Motor, AHM, Kamis, tanggal 9 Februari, Honda Vario 160CBS yang merupakan varian terendah kini dijual 26,5 juta rupiah dengan status on the road Jakarta. Nominal tersebut naik 200 ribu dari sebelumnya 26,3 juta rupiah. Sementara Honda Vario 160ABS yang sebelumnya dijual 29 juta rupiah, kini dilego 29,2 juta rupiah. Meski harganya naik, namun tak ada perubahan dari kendaraan tersebut. Januari kemarin, PT Astra Honda Motor, AHM, resmi menaikkan harga jual Honda Vario 160 di Indonesia. Kendaraan berdimensi bongsor tersebut lebih mahal 200 ribu dibandingkan tahun sebelumnya. Biar lebih jelas, yuk cari tahu harga Vario 160 terbaru 2023. Meski naik, namun harga Vario 160 terbaru 2023 di Indonesia masih tetap di bawah 30 juta rupiah. Kendaraan tersebut menjadi salah satu skuter matik bongsor termurah di kelasnya. Diketahui, Honda Vario 160 resmi meluncur di Indonesia pada awal tahun lalu. Kendaraan tersebut menggunakan rangka canggih bernama ESAF, Enhanced Smart Architecture Frame, yang membuatnya lebih ringan dan lincah. Honda Vario 160 ditanamkan sejumlah fitur kekinian. Mulai dari sistem nirkunci pintar atau smart callus, alarm, soket pengisian daya ponsel, idling stop system, ISS, panel instrumen full digital, lampu full LED, dan bagasi super lega. Bahkan, untuk varian tertinggi, pabrikan melengkapinya dengan teknologi anti-lock braking system, ABS. Honda Vario 160 masih mengusung mesin yang sama seperti PCX 160, yakni SP Plus berkapasitas 156,9 cm3 dengan 4 katuk. Jantung pacunya dilengkapi sistem injeksi serta berpendingin cairan. Honda Vario 160 diklaim mampu menghasilkan tenaga maksimum 15,1 tenaga kuda pada 8.500 RPM dan torsi puncak 13,8 Nm pada 7.000 RPM. Sementara konsumsi bahan bakarnya 46,9 km per liter. Honda Vario 160 juga diperkenalkan di negara lain seperti di Vietnam. Honda Vario 160 sendiri diperkenalkan pada Desember silam. Di Vietnam sendiri Honda Vario 160 tahun 2023 hadir dengan pilihan warna lebih keren dengan tipe premium dengan varian yang lebih mewah. Hadir dengan perpaduan waran yang lebih elegan ditambah dengan penggunaan kulit jeruk berwarna coklat yang terlihat mantap. Secara keseluruhan Honda Vario 160 menghadirkan 4 tipe sekaligus dengan 4 varian warna. Honda Vario 160 tahun 2023 menghadirkan desain yang serba baru, terutama pada bagian depan. Desain serba meruncing dengan sayap samping bertumpuk terlihat sangat cukup unik. Nampak Honda Vario 160 menggunakan garis desain yang benar-benar baru yang bisa kita dilihat dari bagian depannya. Terlihat headlamp alias lampu utamanya semakin tajam dengan 2 buah klaster dan terdiri 2 buah lampu jarak dekat dan 2 jarak jauh. Untuk lampu jarak dekat berada di bagian dalam, sedangkan lampu jarak jauh berada di sisi terluar. Selain itu, pada bagian depan juga difasilitasi dengan ledri dengan desain yang cukup meruncing. Jika dibandingkan dengan generasi lawan, Honda Vario 160 tahun 2023 Vietnam ini lebih tajam dan juga sporty. Tak hanya bagian depan saja, tetapi juga nampak bagian belakang menggunakan garis desain yang serba meruncing. Lampu belakang juga hadir dengan desain baru yang tampil lebih menarik. Secara desain jauh terlihat lebih besar dan lebih lebar jika dibandingkan dengan kendaraan sebelumnya. Jika dilihat secara keseluruhan, penampilan Honda Vario 160 di Vietnam dengan Indonesia hampir tidak ada perbedaan. Keduanya mempunyai garis desain yang sama persis dan bahkan memiliki fitur yang sangat mirip. Demikian data informasi yang kami dapat, semoga bisa bermanfaat dan bisa menjadi referensi untuk memilikinya. Sekian dari kami, jangan lupa like share dan subscribe, salam sehat, semangat pagi dan terima kasih.